Pemirsa berkas perkara kekasih Mario Dendi berindisial AG kini sudah berproses di Kejari Jakarta Selatan untuk selanjutnya menunggu waktu persidangan. Kejari Jakarta Selatan pun menyatakan kesempatan diversi atau penyelesaian perkara anak di luar peradilan bagi AG sudah tertutup rapat. Polda Metro Jaya akhirnya melimpahkan berkas perkara kasus penganiayaan David Uzora yang menjerat pelaku anak AG ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam keterangannya siang ini, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Sulaiman menyebut pihak Kejaksaan bakal menyusun perkara AG agar bisa segera disidangkan. Maret 2023, anak berkonflik dengan hukum yaitu AG itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU berkasnya dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan kami mempersiapkan atau menyeburnakan surat dakwaan dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya Kejaksaan Agung sempat mengatakan proses hukum AG dalam kasus penganiayaan David Uzora bisa diselesaikan di luar jalur peradilan atau diversi hukum. Namun Syarif menyebut kesempatan diversi dalam kasus AG sudah tertutup rapat karena pihak keluarga David sudah melayangkan surat resmi yang menolak diversi. Itu korban sudah memberikan surat yang menyatakan menolak penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan atau diversi sehingga sudah tertutup, sudah tidak ada lagi kita sudah melalui proses itu. Jadi sudah ada surat resmi sehingga sudah kita lalui dan itu sudah kita nyatakan tidak ada diversi. Itu rasu ke pengadilan gitu ya Pak? Rasu ke pengadilan. AG ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David Uzora pada 3 Maret 2023 lalu. AG dinyatakan menjadi pelaku ketiga yang terlibat di dalam penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Danti dan rekannya Shane Lucas. Pelaku AG terjerat pasal 355 Jungto 55 Jungto 56 KUHP mengenai penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat dan pelaku yang membantu penganiayaan. Di meliputan Media Group Network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!